Halo guys, di video sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan tentang klaim artester Hiyoki, yaitu tipe FT680. Nah, pada tahun sekarang ini, Hiyoki membuat sebuah upgrade dari tipe ini menjadi tipe FT680-50. Sebetulnya ini bukan upgrade juga ya, jadi ini seperti replacement dari tipe sebelumnya, yaitu tipe FT6381 yang sudah memiliki bluetooth. Nah, kalau yang tipe sekarang ini, bluetoothnya itu terpisah ya, jadi dia menggunakan sebuah dongle, dongle-nya seperti ini, ini tuh wireless adapter dengan tipe Z3210. Yang dimana wireless adapter ini itu berfungsi sebagai komunikasi bluetooth ya, antar si klaim artester ini dengan handphone kita ya, dengan menggunakan bluetooth. Dan tentunya untuk memonitori hasil pengukuran kita, dan juga untuk pembuatan laporan yang lebih mudah. Jadi kita tidak perlu lagi membuat laporan secara manual, karena laporan itu akan langsung dijadikan PDF di handphone kita ya, melalui aplikasi. Dan uniknya, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan fitur komunikasi bluetooth ini. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi Ginecross, itu adalah aplikasi bawaan dari Hiyoki yang bisa kalian download di Playstore ataupun di Appstore. Dan dengan aplikasi ini, kita dapat langsung memanfaatkan hasil pengukuran, dan juga langsung membuat laporan hasil pengukuran dari handphone kita ataupun tablet kita, yang tentunya sudah terinstall dengan aplikasi Ginecross ini. Dan cara yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan fitur HID, atau fitur Human Interface Device. Nah, fitur ini merupakan fitur terbaru dari Hiyoki, yang dimana kita bisa langsung meng-input data hasil pengukuran ke dalam Microsoft Excel, dengan hanya menggunakan komunikasi bluetooth ya, yang sudah disematkan di Wonsiderator ini. Jadi, ketika hasil pengukuran yang kita sudah dapat, nanti hasil pengukuran itu akan langsung masuk ke dalam virus Excel, yang ada di laptop kita, ataupun di handphone kita. Jadi ya, cukup canggih ya untuk membuat laporan, jadi kalau kalian ingin langsung membuat laporan dalam bentuk CSV ataupun Excel, kalian bisa langsung menggunakan fitur HID ini. Oke, untuk detail cara penggunaannya, langsung saja kita simak di video berikut. Untuk menggunakan aplikasi Ginecross, pertama kita download dulu aplikasinya di Playstore ataupun di Appstore. Setelah itu, pastikan unit FT6380-590 kalian sudah terinstall dengan wireless adapter Z3210. Seperti ini ya, untuk tampilan Z3210-nya. Dan perlu diingat bahwa Z3210 ini adalah opsional, jadi di beli secara terpisah. Untuk cara pengisarannya, kalian buka dulu cover baterai, kemudian taruh di dalam tempat baterai yang ada di samping ini ya. Nanti kita buka dulu oke untuk cover baterainya. Nah, bisa dilihat di dekat baterai sini ada slot kosong ya. Nah, ini digunakan untuk memasukkan slot Z3210 ini ke dalamnya. Kita tinggal samakan saja pinnya. Nah, seperti ini ya untuk pemasangannya. Kemudian kita pasang lagi cover baterainya. Lalu kita coba nyalakan. Secara bawaan atau secara default, fungsi dari Bluetooth ini atau wireless ini akan langsung aktif. Dan kalian bisa lihat di layar sini ya, di ujung sini. Ada logo Bluetooth dari Yoki ya. Ini tandanya Z3210 sudah terinstall. Dan untuk mengaktifkan atau mematikannya, kalian bisa tekan menu FN ini, menu function. Kemudian kalian cari di sini Bluetooth ya. Ada Bluetooth on, BT untuk Bluetooth, Bluetooth on, kemudian OK. Dan ini off kan. Nah, kalau sudah off, di sini logo Bluetoothnya tidak ada. Kalau mau dinyalain lagi, pilih lagi. Nah, seperti itu. Oke, setelah aplikasi sudah kita install dan Z3210 wirelessnya juga sudah kita install di dalam alat ini. Sekarang kita coba nyalakan aplikasi Ginecross ya di handphone kalian. Dan jangan lupa untuk mengaktifikan GPS dan juga Bluetoothnya. Bluetooth, GPS dan juga mobile data ya. Oke, setelah itu kita cari perangkatnya. Dengan cara menekan yang bawah ini. Kemudian ini semen setting. Dan setelah otomatis nanti aplikasi ini akan langsung mencari unit yang terdapat wireless Bluetooth ya. Bisa dilihat di sini, sudah berwarna hijau. Berarti ini tandanya alatnya ini sudah terkoneksi dengan aplikasi kita. Kemudian kembali dan kita langsung ke menu pengukuran umum ya. Atau general measurement. Nah, di sini tampilannya akan sama seperti di layar handphone kita. Untuk praktiknya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Untuk fungsi SID, di sini kita menggunakan komunikasi Bluetooth. Cukup dengan mengkoneksikan Bluetooth pada main unit FTN M380 dengan komputer kita. Caranya di sini kita nyalakan dulu. Tapi sebelum kita menyalakan, kita pastikan dulu fungsi SID-nya ini aktif dengan cara menekan FN dan juga arus atau tahanan ini ya. Kita tekan FN dengan fungsi tahanan ini dan juga dengan tombol power. Nah, di sini akan terlihat SID-nya ini kita nyalakan dulu. Oke, kalau sudah on kita nyalakan alatnya. Oke, kemudian kita pairing langsung saja via komputer di settingan Bluetooth ya. Kita nyalakan Bluetooth ya. Add Bluetooth device. Oke, sudah tersedia di sini. Kita connecting dan kita pairing. Oke, kita konekkan saja. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Dan kalau sudah kita langsung saja buka Microsoft Excel ya. Oke, di sini saya sudah membuat formatnya. Kalian juga bisa mengikuti ini atau kalian bikin sendiri. Jadi nanti ketika menunjukkan pengukuran untuk men-transfer data dari unit ke komputer, kita harus menekan hold terlebih dahulu. Contohnya. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya akan sama dengan yang di main unit. Karena ini saya di fungsi tahanan ya atau resistant. Kalau di fungsi arus, akan berubah juga seperti ini. Fitur ini juga kita bisa gunakan di handphone kalau kalian sudah memiliki aplikasi Microsoft Excel atau spreadsheet. Jadi kalian bisa langsung mengkoneksikan handphone kalian dengan alat ini. Lalu buka aplikasi Microsoft Excel. Dan kita bisa langsung menunjukkan pengukuran. Atau kita buat dulu format laporannya. Dan akan jadi seperti ini. Nah, seperti itulah cara penggunaan alatnya ya. Dengan menggunakan fitur Wires Adapter C3210. Jadi cukup mudah untuk digunakan. Semoga kalian bisa menggunakan fiturnya. Karena tentunya itu akan mempermudah pekerjaan kalian ketika di lapangan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau kalian punya pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Radius. Salam Radius. Salam Radius.